Para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jakabaring, Palembang, mengeluh atas kebijakan pemerintah yang melarang mereka berjualan di malam tahun baru ini. Muka miris tampak pada para PKL ini. Hal tersebut terlihat dalam video yang salah satunya dibagikan akun ad Palembangdo terciduk. Dalam postingan itu para PKL meminta solusi apa yang harus mereka lakukan jika dilarang berjualan di malam tahun baru, sebab pada malam itulah penjualan mereka naik berkali lipat. Ah, Min, bagaimana Min? Kami ini Min? Yo, tolong kami minta solusinya, kami pedagang ini ya. Nah, malam tahun baru tidak boleh jualan. Nah, becah solusinya kami ini, alasannya dari wali kota yang tidak boleh. Tolong Min, cek mana solusinya kami yang jualan di Jakabaring. Malam inilah harapan kami, Min. Diketahui, Pemkot Palembang dan pihak terkait saat ini memang tengah melakukan beberapa pembatasan dalam perayaan malam tahun baru 2024 nanti. Hal ini guna untuk menjaga stabilitas dan keamanan di malam tersebut. PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dalam sebuah kesempatan wawancaranya bersama awak media mengatakan, pihaknya berharap malam pergantian tahun dapat digunakan untuk bersyukur dan evaluasi diri, untuk menghadapi tahun yang baru. Pemkot Palembang, Ratu Dewa dalam ljudi keanti pun. Pemkotane Ratu Dewa, kendungan Ratu Dewa dan Alay Tata Dewa,